Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 begini satu lagi ya alhamdulillah ini udah di tempat acaranya ya jadi ini acara keluarga aja katanya keluarga inti dan ini tuh udah lagi nunggu gitu ya nunggu kayak catering ya pada dateng gitu jadi ini gak masak masak sih sebenernya kayak masak cuma yang buat sarapan-sarapan aja gitu untuk kayak keluarga aja tapi yang lainnya itu kayak catering gitu ini di rumahnya suamenya mbak Eya tepatnya ada di perumahan Trias yaitu Cibitung gitu ya ini tuh disini kita ngobrol-ngobrol dan setelah itu acaranya udah dimulai salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum amin ya Allah ya Allah terima kasih ya ini acaranya di permuda sebenernya ini untuk dede Shanom ini tuh belum sampai 40 hari ya kata orang kan kalau gunting rambut itu 40 hari tapi ini gak ini dede Shanom kalau gak salah di umur sekitaran 2-3 mingguan gitu ini udah diadain sama keluarga besarnya dari Bang Billy atau suaminya mbak Eya nah ini yang gendong ini kakeknya jadi ini suami ayahnya dari suaminya mbak Eya maaf ya ini kucing aku lagi rewel nih bentar aku mau keluarin dulu oke udah maaf ya maklum anaknya banyak gitu ya para anak bola jadi agak sedikit ada yang reok ada yang pengen apa pengen apa nah ini ya Allah seneng banget kelihatan dede Shanom udah selesai ya maksudnya kayak diakeka nah untuk dede Shanom sih sebenarnya sih ini belum dibotak ya jadi sebenarnya kalau udah kayak gini kan boleh dibotak tapi nanti nunggu kakeknya main mungkin ya karena kakeknya yang bakalan ngebotakin kayak tadi gitu bisa juga sih ketukang cukur tapi katanya nanti mau kakeknya aja yang ini nah untuk kakeknya dari atau suaminya si tete ini dia gak bisa hadir karena ada sesuatu jadi ini diwakilin sama aku suami aku terus apa ya ayahnya si tete dan ibunya si tete gitu kesini nah kayak gini nih nah ini terus ini acaranya selesai tinggal makan-makannya lagi disiapin oke ini udah malam jadi tadi tuh aku udah pulang kisaran sore hari lah ya jadi ini udah istirahat dulu sebentar di rumah terus aku mau beli sesuatu ini pesenan dari keponakan aku yang ada di rumah aku dia minta dititipin beli apa ini kayak sosis gitu ya nah terus ini kebetulan aku juga ada deo untuk makanan kucing jadi aku diantar sama suami aku suami aku nunggu di luar jadi ini aku beli yang jajanan neji aja sebentar sama jajanan keponakan aku gitu nah selebihnya aku langsung pulang nah karena aku disini kayaknya juga lapar ya karena aku kan tadi gak jadi masak ya walaupun udah makan gitu kan udah makan tadi disana tapi kan ini udah malam lagi dan anak aku juga kayaknya lapar lagi apalagi mas patah gitu ya mas patah pengen dibeliin bakso jadi aku pulangnya mampir beli bakso nih ini bakso langganan aku jadi beli bakso nya cukup dua aja karena neji maunya telur dan suami aku paling nanti berdua sama aku nah bakso ini bakso legendaris buat orang cikarang bukan orang cikarang seluruh cikarang singkat tepatnya di kampungnya aku gitu ya karena ya rasanya yang unik gitu sebenarnya untuk rasam aku jujur untuk bakso nya biasa aja be aja gitu tapi yang bikin segar itu kuah dia sama si sambelnya gitu pokoknya ya orang-orang perumahan sini juga bilangnya kayak gitu ini tuh gak tau kenapa kayak yang basonya biasa aja tapi pengen lagi gitu ya jadi ini untuk harganya 10 ribu masih 10 ribu ya zamannya dulu aku masih kecil itu masih bisa 300 perak 500 ya Allah jadi tuh ini beneran deh masih mengenang banget aku masa-masa kecil lebaran itu udah paling heboh banget nyari tukang baso ini nih baso masih otok akhirnya segitu dulu aja videonya semoga kalian suka jangan pernah bosan nyagetin video-video aku dan sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum